Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kamu sihat, dimana sejap pun kamu berada. Nah, hari ini, jom ikut saya. Kita pergi cari minyak, minyak subsidi yang... Jika kita lambat, itulah selalunya habis. Walaupun kita awal jam 8, kita beratur. Orang yang baris di depan kita sudah dapat duluan. Nah, teman-teman, tadi selesai membeli barang yang sukar kita jumpa di pasaran. Selalunya habis, apalagi perayaan. Selalunya, perayaan hampir tiba, seperti Christmas dan Hari Raya dan lain-lain perayaan. Selalunya, barang-barang utama kita, seperti minyak masak, gula, dan yang lain-lain. Selalunya habis di pasaran. Ataupun kadang-kadang ada penjual-penjual akan tahan barang-barang ini, supaya dinaikkan harga. Dua minyak masak dan satu gula. Kita dapat, ini. Barang utama yang selalunya habis di pasaran, teman-teman. Ini dia, minyak. Minyak ada dua, kita dapat tadi. Gula, ini dia. Barang-barang utama yang selalunya habis di pasaran. Harap, teman-teman, barang-barang yang keperluan orang Malaysia pakai, seperti minyak masak ini, seperti minyak masak ini, jangan ada yang seludup pergi ke luar dari Malaysia. Kerana orang-orang Malaysia akan kehabisan stok, ataupun ini adalah barang-barang utama yang kami perlu. kami sebagai orang-orang Malaysia, ataupun yang duduk di Malaysia. Karena setiap perayaan, Christmas dan hari raya, barang-barang utama ini selalu habis di pasaran. Kerana ada setengah-setengah orang yang membawa ini ke luar dari Malaysia. di selidup, di selidup untuk keluar. Jadi, kita sarankan, jangan kamu bawa ini barang-barang dari Malaysia seludup ke negara-negara jiran. Seperti ke Thailand, Thailand, banyak ini yang kita dijumpai. sama juga di Filipina, Indonesia, kita kita harap jangan dibawa ini ke luar. Kerana kami yang duduk di Malaysia, kami sangat-sangat perlu untuk mengguna keperluan untuk menjalang perayaan. bukan saja time perayaan teman-teman, tapi inilah barang-barang asas yang utama diperlukan oleh orang-orang di Malaysia. Gula, minyak masak, dan tepung, dan sebagainya. Inilah keperluan kita di Malaysia. Dan juga teman-teman, satu kesalahan, jika kamu didapati untuk membawa keluar barang-barang ataupun minyak, gula, tepung, jika kamu didapati membawa keluar barang-barang yang dari Malaysia ini, kamu akan dikanakan tindakan karena ini adalah barang-barang terkawal di Malaysia. Jadi, kita harap jangan ada orang yang bawa dan seledup barang-barang ini karena itu satu kesalahan yang besar untuk kamu jika didapati kamu menyeledup barang-barang ini. Jadi, sekian terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga menafat video ini dan terima kasih. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.